Pemirsa dalam upaya mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 di wilayah Kabupaten Banjar Polres bersama Pemkap Banjar melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan hari Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di lapangan Polres setempat Apel tersebut dipimpin Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso Guna pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana-prasarana Polres Banjar bersama Pemkap setempat melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan hari Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 harapannya pengamanan dapat terselenggara secara optimal dan sinergi menciptakan Nataru yang aman dan kondusif Pada kesempatan itu Bupati Banjar Saidi Mansur membacakan sambutan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri berpesan kepada personil yang bertugas agar melaksanakan pengamanan dengan penuh tanggung jawab profesional, humanis, dan memahami tugas maupun fungsinya masing-masing dengan mengedepankan langkah preventif serta deteksi dini Pemkap Banjar siap bersinergi dengan TNI Polri mendukung pengamanan Nataru serta penegakan protokol kesehatan COVID-19 Untuk menghadapi tahun baru tentunya tadi sudah disampaikan melalui kesambutan Pak Kapolri kita berkesempatan membacakan pada saat memimpin lakar pasukan untuk ada keamanan, ketertiban, di muka kesehatan dan ini menjadi perhatian kita bersama TNI Polri dan semua pihak sekolah dan bahkan pemerintah daerah TNI Polri dan mungkin ini jadi di tahun 2022 juga menjadi ajuan saat ini berpikir keadaan saat ini Ketulah juga walaupun COVID-19 masih longgar ini juga menjadi perhatian juga semua elemen pemerintah daerah TNI Polri untuk tetap menjaga di tingkat kerawanan apalagi di masyarakat pada saat berpengar tapi juga kami ada kesempatan yang baik ini yang berpengaruh ini selamat mencapkan kemampuan total dan kemampuan baru keadaan yang akan memaksanakan mudah-mudahan semua diperlukan pelancaran sehatan dan juga kami selalu di Banjar dan kita berpengaruhi kita yang mendapatkan seluruh perkenaan kami sama-sama di sinergi dan bersolidari-bersoliditas sementara itu Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso menyatakan 90 personil kepolisian akan ditempatkan di dua pos pengamanan yakni di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 14 Gambut dan Simpang 3 Mandiangin kecamatan Karangintan pengamanan juga dilakukan di sejumlah objek wisata di Kabupaten Banjar yang acapkali ramai jelang tahun baru 2023 Pores Banjar didirikan dua pos satu diantaranya adalah pos Gambut dan pos Mandiangin untuk pos Gambut yaitu untuk mengantisipasi selain di daerah tertakanyar ada tempat ibadah juga merupakan jalur utama kemudian di pos yang di Mandiangin yang kita fokuskan pada saat itu adalah merupakan pos di mana paling dekat dengan tempat-tempat pariwisata kita ada dua kategori yaitu wisata yang ada di garatan atau di gunung dan ada wisata yang menggunakan Danuriam Kanan tentu kami selaku petugas sudah mempersiapkan kita gabungan dengan BBBD untuk yang di pos di dekat yang mengantisipasi perbukitan atau di gunung kita siapkan bersama dengan BBBD sedangkan untuk di Riam Kanan kita juga siapkan juga BBBD dan dinas LLAJ terkait dengan pemberitahuan ataupun pengawasan kepada para pemilik angkutan air kepada masyarakat dihimbau agar tidak berlebihan dalam menyambut tahun baru tidak melakukan konvoy di jalanan yang dapat merugikan pengguna jalan lainnya serta memperbanyak doa di tempat-tempat ibadah sebagaimana budaya di Kabupaten Banjar apel gelar pasukan ini diikuti ratusan personil dari Polres Banjar Kodim 1006 Martapura Dishub Satpol PP Damkar Kabupaten Banjar dan Relawan Kesehatan Ahmad Ramadhani Banjar TV di Karan Terima kasih.